PS, 36, Satpam salah satu SMP di Ponggok, Kabupaten Blitar harus mendekam di sel tahanan Polres Blitar kota. Bapak dua anak asal desa Gembongan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, itu telah menyetubuhi siswi kelas 3 SMP yang bersekolah tempatnya bekerja. Dengan bujuk rayu dan iming-imingi sejumlah uang, pelaku mengajak korban berbuat asusila di sebuah hotel di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Kejadiannya 31 Mei 2022 di sebuah hotel di Kecamatan Ngelegok dan kasusnya diketahui keluarga korban pada 7 Juni 2022. Pelaku merupakan Satpam di tempat sekolah korban, kata Kapolres Blitar kota AKBPR Gowiono, Jumat 24 Juni 2022. Tapi sebelumnya pakai rayuan-rayuan atau bagaimana Bapak? Sudah memang dekat? Belum, belum begitu dekat. Dekatnya mungkin terang lebih sedih. Ya, belakangan sekitar dua mingguan. Pak, kenapa Pak? Asrat itu timbul karena lama berpisah dengan istri atau bagaimana? Ya, timbul seperti itu. Korban itu informasinya adalah kelas tiga, masih kelas tiga disini ya. Dengan iming-iming dari pelaku, akhirnya melakukan persekubuhan. Kemudian karena korban tidak pulang-pulang, kemudian orang tuanya, keluarganya mencari-cari, sehingga diketahui, kemudian dicari tahu, akhirnya dari teman korban diketahui bahwa ternyata korban setelah ditanya sudah melakukan persekubuhan dengan pelaku. TKP-nya di mana? TKP-nya adalah di hotel di daerah Lego. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!